Anak naga, Bulim Hang Lun, jilip 39 tamat. Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu mulai mendengarkan dengan penuh perhatian, dan orang itu pun terus melanjutkan percakapannya. Ketua Kun Lun Pei pun binasa di tangan Bantok Lomo, Bantok Lomo dan muridnya pergi menyerang Kun Lun Pei Rida. Ketika ketua Kun Lun Pei dan dua muridnya berangkat ke kuil Siao Ling Pei, mendadak muncul Bantok Lomo dan muridnya. Salah seorang murid itu dapat meloloskan diri, tapi ketua Kun Lun Pei mati di tangan Bantok Lomo. Murid yang satu itu mati di tangan Tan Beng Song, murid Bantok Lomo, murid Kun Lun Pei yang dapat meloloskan diri itu lari kemana lari ke pui Siao Ling Sye. Oleh karena itu, ketua Siao Ling Pei pun menantang Bantok Lomo dan muridnya, apakah Bantok Lomo menerima tantangan itu entahlah. Yang jelas hingga saat ini Bantok Lomo dan muridnya tidak pernah muncul di pui Siao Ling Sye, mendengar sampai di situ, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu berbisik-bisik. Adik An Lok Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka ketua Kun Lun Pei binasa di tangan Bantok Lomo. Aku justru tidak mengerti, mengapa Kong Bun Hang Tio menantang Bantok Lomo, tanya An Lok Keng Chu heran. Ketua Kun Lun Pei ke kuil Siao Ling Sye, pasti untuk berunding mengenai Bantok Lomo. Namun di tengah jalan dibunuh oleh Bantok Lomo oleh karena itu, ketua Siao Ling Pei merasa bertanggung jawab atas kematian ketua Kun Lun Pni, maka menantang Bantok Lomo, Oh An Lok Kong Chu manggut-manggut. Kalau begitu kita harus kemana? Tetap kembali ke Gunung Butong ataukah ke kuil Siao Ling Sye? Lebih baik kita ke Gunung Butong dulu, setelah itu barulah ke kuil Siao Ling Sye, sahut Tio Hon Leong. Bagaimana menurutmu baik? An Lok Kong Chu mengangguk. Jie Tai Giam dan Tio Siong Ki menyambut kedatangan Tio Hon Leong serta An Lok Kong Chu dengan wajah serius setelah Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu duduk barulah Jie Tai Giam bertanya. Hon Leong, bagaimana keadaan ketua Gun Pi beliau? Baik-baik saja, jawab Tio Hon Leong dan menambahkan. Bahkan amat baik dan ramah terhadap kami, ya. Jie Tai Giam tersenyum. Sebab ayahmu yang mengangkatnya menjadi ketua Gobi Pei, tentunya ketua Gobi Pei harus baik dan ramah terhadap kalian berdua, kakek Jie, tanya Tio Hon Leong. Di mana kakek yang lain Jie Lian Chiu dan Song Man Kiau telah berangkat ke kuil Syao Lim Sye, sahut Jie Tai Giam. Oh Tio Hon Leong terkejut. Kakek Jie, betulkah ketua Kun Lun Pi binasa di tangan Bantok Lomo? Oh betul, Jie Tai Giam mengangguk. Oleh karena itu, Kong Bun Hang Tio menantang Bantok Lomo. Akan tetapi, hingga saat ini Bantok Lomo belum muncul di kuil Syao Lim Sye, ah ah ah, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Apakah kakek Jie dan kakek Song akan mengalami kejadian yang serupa ketua Kun Lun Pi? Tentu tidak. Jie Tai Giam tersenyum. Kalau terjadi sesuatu, kami pasti sudah tahu syukurlah ucap Tio Hon Leong. Oh iya, apakah Kakek Pang juga ke kuil Syao Lim Sye Seng Hwe dan Su Hang Sye juga ke sana? Mereka mengutus seorang pengemis tua kemari memberitahukan, ujar Jie Tai Giam. Kalau begitu, Tio Hon Leong memandang An Lok Kong Chu. Aku dan adik An Lok harus segera berangkat ke kuil Syao Lim Sye, tapi kalian harus menemui guru dulu, ujar Jie Tai Giam. Ya, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu mengangguk lalu bersama Jie Tai Giam dan Tio Siong Ki pergi ke ruang meditasi. Begitu mereka memasuki ruang meditasi, guru besar Tio Seng Hang langsung membuka matanya dan tersenyum lembut. Su Chow panggil Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu sambil bersujud. Kalian sudah pulang dari gunung Gobi, bangunlah ujar Tio Seng Hong. Ya, Su Chow, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu bangun duduk di hadapan guru besar itu. Bagaimana keadaan ketua Gobi Pei tanya Tio Seng Hong? Beliau baik-baik saja, jawab Tio Hon Leong dan melanjutkan. Namun Bantok Lomo dan muridnya tidak muncul di sana, MGMM Tio Seng Hang manggut-manggut. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalian sudah ke sana berarti ada perhatian kepada ketua Gobi Pei. Tio Hon Leong mengangguk sedangkan Jie Tai Giam berkata dengan suara rendah. Guru Jie Lian Chiu dan Song Man Kiao sudah berangkat ke kuil Siaw Lim Si Yee, aku sudah tahu, Tio Seng Hong manggut-manggut. Apakah Bantok Lomo akan muncul di kuil Siaw Lim Si Yee tanyanya? Karena ketua Kun Lun Pei binasa di tangan Bantok Lomo ketika menuju ke kuil Siaw Lim Si Yee, maka Kong Bun Hang Tio menantang Bantok Lomo. Jie Tai Giam memberitahukan. Oh oh Tio Seng Hang manggut-manggut lagi. Kalau begitu, Han Leong dan An Lo Kong Chu harus segera berangkat ke kuil Siaw Lim Si Yee, sucoong Tio Hon Leong mengangguk. Kalian berdua boleh berangkat sekarang, jangan membuang-buang waktu di sini tegas Tio Seng Hong. Ya, sucoong, sahut Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu serentak. Han Leong, Tio Seng Hang menatapnya lembut. Setelah engkau membasmi Bantok Lomo, tentunya kalian akan ke pulau Hang Hoang Chu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada kedua orang tuamu ya, sucoong, Tio Hon Leong mengangguk. Kalian berdua berangkatlah sekarang ujar Tio Seng Hang sambil memejamkan matanya. Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu bersujud di hadapan Tio Seng Hang, lalu bersama Jie Tai Giam dan Tio Seng Qi meninggalkan ruang meditasi itu. Kakek Jie, ujar Tio Hon Leong. Sucoo menegaskan begitu, maka aku dan adik An Lo harus berangkat sekarang, baiklah, Jie Tai Giam manggut-manggut. Han Leong, engkau harus berhati-hati menghadapi Bantok Lomo dan muridnya pesannya. Ya, kakek Jie, Tio Hon Leong mengangguk, kemudian mohon pamit kepada Jie Tai Giam dan Tio Seng Qi setelah itu berangkatlah mereka berdua menuju kuil Siau Lim Sie. Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu melakukan perjalanan ke kuil Siau Lim Sie dengan tergesa-gesa. Bahkan mereka pun menggunakan ilmu ginkang agar cepat tiba di kuil itu. Beberapa hari kemudian, Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu tiba di sebuah kota, dan mereka mampir di sebuah kedai teh. Begitu mereka duduk, seorang pelayan menyuguhkan dua cangkir teh, kemudian bertanya dengan ramah. Chuon dan Nyonya mau pesan makanan apa kami cuma mau minum teh saja, sahut Tio Hon Leong. Tolong ambilkan satu teko teh ya, pelayan mengangguk dan sebera mengambil satu teko teh untuk Tio Hon Leong. Mereka berdua mulai menghirup teh. Kedai teh itu cukup ramai. Para tamu minum teh sambil bercakap-cakap. Sungguh kasihan Pamantan, ia punya seorang putri yang begitu cantik, tapi akhirnya malah tertimpa musibah. Pembesar Lim memang keterlaluanlah sudah punya beberapa istri masih ingin memperistri putri Pamantan. Karena Pamantan menolak maka pembesar Lim menggunakan siasat mengundang Pamantan ke rumahnya, dan akhirnya Pamantan dituduh mencuri sebuah permata di rumahnya. Pembesar Lim sungguh jahat, selalu memeras rakyat dan sering melakukan tindakan korupsi. Bahkan kini ia ingin memperistri putri Pamantan. Kalau Pamantan tidak setuju, maka Pamantan akan dipenjara, ah-ah-ah-ah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita unjuk rasa, bisa-bisa dihajar oleh para pengawalnya. Sungguh kasihan nasib Pamantan pembesar Lim memberinya waktu tiga hari. Kalau Pamantan tetap menolak pasti di penjara, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu mengerutkan kening ketika mendengar percakapan itu. Mereka berdua saling memandang lalu berbisik-bisik. Adik An Lok, bagaimana menurutmu kakak Hon Leong, biar bagaimanapun kita harus menolong Pamantan dan putrinya? Baik, Tio Hon Leong manggut-manggut, kemudian menghampiri tamu-tamu yang membicarakan itu maaf, Saudara-saudara, bolahkah aku bertanya sesuatu kepada kalian? Para tamu itu memandang Tio Hon Leong dengan penuh perhatian, karena yakin pemuda itu bukan orang jahat, maka mereka mengangguk. Saudara mau bertanya apa alamat rumah Pamantan, sahut Tio Hon Leong. Karena tadi aku mendengar percakapan kalian mengenai Pamantan dan putrinya, maka kami ingin berkunjung ke sana, oh salah seorang dari mereka manggut-manggut. Kalau begitu, lebih baik aku antar kalian ke sana, terima kasih. Bolahkah aku tahu nama saudara tanya Tio Hon Leong? Namaku Li Xiao Man, siapa nama anda Tio Hon Leong? Anda pasti bukan orang kota ini. Apakah anda dan istri anda sedang melancong? Ya, Tio Hon Leong mengangguk kemudian memanggilan Lok Kong Chu. Adik Tan Lok, kemarilah An Lok Kong Chu mendekatinya, kemudian Tio Hon Leong memberitahukan. Adik Tan Lok, saudara Li ini akan mengantar kita ke rumah Pamantan. Mari kita ikut dia ke sana baik. An Lok Kong Chu mengangguk sambil tersenyum, kemudian mengeluarkan satu takl perak dan ditaruhnya di atas meja. Nyonya, terbelalak pelayan melihat uang perak itu. Masih ada kembaliannya, silakan ambil, sahup Tan Lok Kong Chu, lalu bersama Tio Hon Leong mengikuti Li Xiao Man ke rumah Pamantan. Pamantan adalah seorang pedagang tahu. Putrinya amat cantik, lemah lembut dan sangat berbakti kepadanya. Lagipula gadis itu merupakan kembang di kota ini, ujar Li Xiao Man. Oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Gadis itu belum punya kekasih sudah punya, tapi, Li Xiao Man menghela nafas panjang. Sudah putus hubungan, Loh Tio Hon Leong heran. Kenapa bisa putus hubungan kekasihnya adalah seorang putera hartawan yang amat terkenal di kota ini. Hartawan itu melarang putranya, berhubungan dengannya. Tapi secara diam-diam putera hartawan itu masih pergi menengoknya, akhirnya ketahuan ayahnya, maka lalu disekap di dalam kamar, tidak boleh pergi kemana-mana. Kini pamantan tertimpa kasus pencurian, sehingga hartawan itu bertambah tak memandang keluarga pamantan, siapa putera hartawan itu dia bernama Yap Tiong Leng, ayahnya dipanggil hartawan Yap, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Oh ya, nama gadis itu Tan Sieng Chu, mereka terus berjalan ke rumah pamantan sambil bercakap-cakap. Tak seberapa lama sampailah mereka di rumah pamantan yang amat sederhana itu. Pamantan panggil Li Siaw Man sambil mengetuk pintu. Siapa terdengar suara sahutan parau dari dalam? Aku Siaw Man masuklah pintu tidak dikuncili Siaw Man mendorong daun pintu itu, lalu mengajak Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu masuk. Pamantan terbelalak ketika melihat Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu, kemudian cepat-cepat bangkit berdiri pamantan Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu memberi hormat. Kalian, kalian, pamantan segera balas memberi hormat. Maaf, bolahkah aku tahu siapa kalian berdua namaku Tio Hon Leong? Dia adalah istriku, sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum. Pamantan Li Siaw Man memberitahukan. Ketika aku minum teh di kedai, teman-temanku membicarakan tentang kasus paman. Pembicaraan teman-temanku terdengar oleh saudara Tio. Kemudian saudara Tio menanyakan alamat rumah paman, maka mereka kuajak kemari, ah ah ah, pamantan menghela nafas panjang. Terima kasih atas kunjungan kalian. Terima kasih. Oh ya di mana putri pamantannya An Lo Kong Chu. Putriku berada di dalam kamar, sahut pamantan lalu berseru memanggil putrinya. Siang Chu cepat kemari, ada tamu yang terdengar sahutan dari dalam. Tak lama kemudian, muncullah seorang gadis cantik jelita, namun wajahnya tampak pucat pasti Siang Chu pamantan memberitahukan. Dia adalah cuan Tio dan wanita muda itu istrinya, dan Siang Chu segera memberi hormat. Kemudian duduk di sebelah ayahnya dan bertanya kepada Li Siaw Man. Kakak Siaw Man, bagaimana keadaan Tiong Leng dia masih disekap di dalam kamar, sahut Li Siaw Man sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia, dia tidak menitip surat untukku tanya Tan Siang Chu terisak-isak. Ayahnya melarangku menemuinya, maka dia tidak bisa menitip surat untukmu. Aku, tidak bisa berbuat apa-apa, Li Siaw Man menundukan kepala. Kalian berdua, Tio Hon Leong tercengang. Oh Li Siaw Man tersenyum. Kami berdua adalah teman dari kecil, maka hubungan kami bagaikan saudara. Lagi pulas yang Chu pernah membantuku, sehingga aku dapat mempersunting jantung hatiku, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Pamantan, tanya An Lok Kong Chu mendadak. Sudah berapa lama pembesar Lim menjadi pembesar di kota ini? Tiga tahun lebih, jawab Pamantan. Di mana pembesar yang lama-pembesar yang lama masih tinggal di kota ini, tapi, Pamantan menggeleng-gelengkan kepala. Beliau adalah pembesar yang amat baik, adil dan bijaksana. Akan tetapi, tiga tahun yang lalu, mendadak muncul pembesar Lim menggantikan beliau, dan itu sungguh di luar dugaan kami semua. Sejak itu, pembesar Lim mulai berlaku sewenang-wenang dan lain sebagainya. Siapa pembesar lama itu Yo Ching Tian, di mana rumahnya agak jauh dari sini, Sahut Li Xiao Man. Kalau kalian mau ke sana, aku bersedia mengantar, terima kasih, ucapan Lok Kong Chu, kemudian berkata kepada Pamantan. Kami suami istri bersedia membantu Paman, tapi, Pamantan menghela nafas panjang. Pembesar Lim amat berkuasa, bagaimana mungkin kalian berdua membantuku Paman Tan An Lok Kong Chu tersenyum. Percayalah kepada kami terima kasih, ucap Paman Tan. Paman Tan, tanya Tio Hon Leong. Kapan para pengawal Pek Besar Lim akan kemari besok, Sahut Paman Tan? Begini, ujar Tio Hon Leong. Paman Tan tolak saja tapi, jangan takut, Tio Hon Leong tersenyum. Biar para pengawal Pembesar itu membawa kalian ke tempat sidang, kami pasti muncul di sana menolong kalian, terima kasih, ucap Paman Tan. Oh ya An Lok Kong Chu memandang Tan Siang Chu seraya bertanya, Adik Siang Chu, betulkah hengkau dan Yap Tiong Leng sudah saling mencinta itu? Wajah Tan Siang Chu langsung memerah, kemudian ia mengangguk perlahan. Ya baik, An Lok Kong Chu manggut-manggut sambil tersenyum. Kami pun akan membantumu, itu, Tan Siang Chu menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak mungkin, percayalah kepada kami ujar An Lok Kong Chu. Kami pasti bisa menolong ayahmu dan membantumu. Oh Tan Siang Chu masih agak kurang percaya. Sungguhkah sungguhan Lok Kong Chu dan Tio Hon Leong mengangguk? Baiklah. Kami mohon diri kok cepat Paman Tan memandang mereka. Ya, sebab kami masih mau ke rumah pembesar yang lama itu, sahut Tio Hon Leong. Saudara Li, tolong antar kami ke rumah pembesar lama itu ya, Li Xiao Men mengangguk. Kemudian mereka berpamit kepada Paman Tan dan Putrinya, lalu berangkat ke rumah mantan pembesar kota itu. Yul Ching Tian menyambut kedatangan mereka dengan penuh keherananlah sama sekali. Kami tidak kenal Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu, tapi kenal Li Xiao Men. Pembesar Yul Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu memberi hormat. Eh, kalian, Yul Ching Tian cepat-cepat balas memberi hormat. Aku, aku sudah bukan pembesar lagi, kalian, Paman tetap pembesar kota ini, sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum. Paman, namaku Tio Hon Leong dan dia istriku, oh, silakan duduk sahut Tio Ching Tian. Mereka duduk. Yul Ching Tian memandang Tio Hon Leong seraya bertanya, ada urusan apa kalian kemari kami kemari ingin bertanya, bagaimana keher pembesar Lim menggantikan kedudukan Paman Tio Hon Leong balik bertanya dengan serius. Ah ah ah, Yul Ching Tian menghela nafas panjang. Dia membawa surat dari atasanku, karena itu aku lalu pergi menemui atasanku itu. Namun beliau mengatakan bahwa itu adalah keputusan dari pejabat tinggi dalam isana oleh karena itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Mungkin itu cuma alasan belaka, artinya atasan Paman itu bekerja sama dengan pembesar Lim, dugaanku pun begitu, hanya saja, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Yul Ching Tian menggeleng-gelengkan kepala. Selama tiga tahun ini, pembesar Lim, kami sudah mendengar itu, bahkan pembesar Lim pun menuduh Paman Tan mencuri sebuah permata di rumahnya, sungguh kasihan Paman Tan Yul Ching Tian menghela nafas panjang. Aku sama sekali tidak dapat menolongnya, karena itu, kami bermaksud menolongnya, ujar Tio Hon Leong dan menambahkan. Besok Paman Tan dan putrinya pasti akan dibawa ke tempat sidang, kami harap Paman kesana aku kesana Yul Ching Tian tertegun. Untuk apa aku kesana menyaksikan persidangan itu, jawab Tio Hon Leong sambil tersenyum. Pasti akan ada suatu kejutan, itu, Yul Ching Tian berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut. Baiklah, Oh Ya An Lok Kong Chu menengok kesana kemari. Di mana anak Paman? Kenapa tidak kelihatan ah-ah-ah, Yul Ching Tian menghela nafas panjang. Kami tidak punya anak, Paman, tanya Tio Hon Leong. Di mana bibi sedang ke desa mengunjungi familinya. Kami hidup kesepian karena tidak punya anak, Yul Ching Tian menggeleng-gelengkan kepala. Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu saling memandang, lalu bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Yul Ching Tian. Maaf Paman, kami mau mohon pamit, ucap Tio Hon Leong dan mengingatkan. Paman jangan lupa, besok ke tempat sidang itu baik, Yul Ching Tian mengangguk. Paman, aku pun mau mohon pamit ujar Li Xiao Men. Baiklah, Yul Ching Tian manggut-manggut, kemudian mengantar mereka sampai ke depan rumahnya. Setelah mereka pergi juuh, barulah ia kembali ke rumah sambil menghela nafas panjang. Saudara Tio, tanya Li Xiao Men. Kalian mau ke mana sekarang? Mau ke penginapan, sahut Tio Hon Leong. Bagaimana kalau kalian tinggal di rumahku? Tanya Li Xiao Men sungguh-sungguh. Terima kasih, Tio Hon Leong tersenyum. Lebih baik kami tinggal di penginapan, jadi tidak akan mengganggu Anda. Jangan berkata begitu, saudara Tio Li Xiao Men menatapnya seraya bertanya. Oh ya, Kera bagaimana engkau menolong pamantan dan putrinya kami pasti punya suatu Kera, Anda boleh menyaksikannya esok. Hahaha Li Xiao Men tertawa. Aku pasti hadir di sana, bahkan seluruh penduduk kota pun akan hadir di tempat sidang itu. Hahaha, bab 77 pertarungan mati hidup di kuil Xiao Lim si asisten pembesar Lim dan beberapa pengawar datang di rumah pamantan, namun pamantan tetap menolak lamaran pembesar Lim oleh karena itu, pamantan dan putrinya dibawa ke tempat sidang. Ketika mereka dibawa, penduduk kota itu mengikuti mereka ke tempat sidang, tampak pula Yo Ching Tian dan Li Xiao Men. Namun mereka semua tidak boleh masuk ke ruang sidang, hanya berada di luar saja. Pamantan dan putrinya berdiri di tengah-tengah ruang sidang. Tak lama kemudian muncullah pembesar Lim setelah pembesar itu duduk. Asistennya segera membentak. Kalian berdua cepatlah berlutut. Pamantan dari putrinya langsung berlutut. Pembesar Lim memukul meja, biasa itu untuk menakuti terdakwa. Sidang dimulai teriak asisten pembesar Lim. Tan Song Heng bentak pembesar Lim. Aku mengundangmu ke rumah secara baik-baik, tapi engkau malah mencuri sebuah permata di rumah kunah, engkau mau mengaku tidak sahut pamantan. Aku tidak mencuri permata itu, aku di fitnah masih berani menyangkal pembesar Lim melotot. Pengawal, cepat pukul ya lima puluh kali jangan-jangan, ujar Tan Siang Cu. Pembesar Lim, jangan menyuruh pengawal memukul ayahku. Ayahmu mencuri di rumahku, tentunya dia harus dihukum. Tapi, pembesar Lim memandang gadis itu sambil tersenyum. Kalau engkau bersedia menikah denganku, aku pasti membebaskan ayahmu dasar bandot tua-bandot tua yang tak tahu malu teriak para penduduk yang berdiri di luar. Pengawal suruh mereka diam. Kalau tidak, mereka akan ditangkap dan dipenjara ujar pembesar Lim dengan wajah merah padam. Sebelum para pengawal itu keluar, para penduduk sudah diam, maka sidang itu dimulai lagi. Berhubung engkau tetap menyangkal, ujar pembesar Lim. Maka engkau harus dipukul lima puluh kali pengawal, laksanakan beberapa pengawal langsung menekan punggung pamantan, agar orang tua itu tengkurap. Jangan, jangan pukul ayahku, teriak Tan Siang Cu. Hahaha pembesar Lim tertawa gelap. Sementara di luar tampak dua orang berbisik-bisik. Mereka adalah Yo Ching Tian dan Li Xiao Men. Heran kenapa Tio Han Leong dan istrinya belum muncul. Jangan-jangan mereka berbohong paman Yo Li Xiao Men tersenyum. Mereka suami istri bukan orang semacam itu. Aku yakin mereka pasti datang, di saat bersamaan, tampak dua sosok bayangan berkelebat memasuki ruang sidang, lalu melayang turun dekat pamantan dan putrinya. Bukan main terkejutnya pembesar Lim dan asistennya, begitu pula pamantan dan putrinya, termasuk Yo Ching Tian dan Li Xiao Men. Tak kusangka mereka berdua adalah sepasang pendekar, ujar Yo Ching Tian dengan wajah berseri. Sebelumnya aku sudah menduga, sahut Li Xiao Men. Kalau tidak bagaimana mungkin mereka berani menyatakan akan menolong pamantan dan putrinya? Haha pembesar Lim ketemu batunya hari ini siapa kalian bentak pembesar Lim? Sungguh berani kalian mengacau di ruang sidang ini, bukan ruang sidang sahut Tio Han Leong. Melainkan ruang untuk memfitnah orang baik-baik engkau bilang apa pembesar Lim melotot. Pengawal, cepat tangkap mereka, cepatnya, sahut para pengawal dan langsung mendekati Tio Han Leong. Kalian berani menangkapku Tio Han Leong tersenyum, kemudian mendadak mengibaskan tangannya, dan seketika juga para pengawal itu terpelanting. Haha pembesar Lim terbelalak menyaksikan itu kalian, kalian penjahat kami bukan penjahat sahut Tio Han Leong sambil mendekati pembesar Lim, lalu memperlihatkan sebuah benda. Begitu melihat benda tersebut, menggigilah pembesar Lim dan asistennya. Mereka berdua segera menghampiri Tio Han Leong dan menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Tentunya kejadian itu amat mengherankan semua orang. Yo Ching Tian dan Li Xiao Men saling memandang. Apa yang telah terjadi tanya Yo Ching Tian? Entahlah, Li Xiao Men menggeleng-gelengkan kepala. Itu sungguh membingungkan sementara Tio Han Leong menatap pembesar Lim dan asisten dengan tajam sekali. Katakan yang sebenarnya, kalian memfitnah orang tua itu ataukah memang benar orang tua itu mencuri sebuah permata di rumahmu? Ujarnya kemudian, dia, dia memang mencuri sahut pembesar Lim tergagap-gagap. Yang mulia, hamba sama sekali tidak tahu mengenai kejadian itu, hamba tidak ikut campur ujar asisten itu. Yang mulia, pembesar Lim memberitahukan. Dia yang mengusulkan begitu untuk memfitnah Tan Song Han, yang mulia, wajah asisten itu pucat pias. Pembesar Lim ingin memperisteri Tan Xiang Chu, maka bertanya kepada hamba punya akal apa. Hamba terpaksa mengusulkan akal itu, jadi orang tua itu tidak mencuri di rumah pembesar Lim tanya Tio Han Leong. Memang tidak, sahut asisten itu. Pembesar Lim cuma ingin memfitnah Tan Song Han saja, bagus, bagus Tio Han Leong manggut-manggut, kemudian berseru memanggil seseorang. Li Xiao Men, kemarilah ya Li Xiao Men segera berlari memasuki ruang sidang. Apa yang harus kulakukan? Saudara Tio suruh beberapa orang yang berbadan kekar kemari sahut Tio Han Leong. Baik, Li Xiao Men langsung memanggil beberapa orang yang berbadan kekar, untuk berdiri di hadapan Tio Han Leong. Tio Xiao Hiap. Apa yang harus kami lakukan? Pembesar Lim dan asistennya telah memfitnah orang tua itu, maka mereka harus dihukum. Pukul pantat mereka masing-masing seratus kali hah betapa terkejutnya pembesar Lim dan asistennya. Ampun, yang mulia ampun, pukul bentak Tio Han Leong. Plak-plak-plak-aak terdengar suara pemukulan dan jeritan pembesar Lim dan asistennya. Adu-uh-uh-uh ampun, sementara Yo Ching Tian yang berdiri di luar terheran-heran, sebab pembesar Lim dan asisten berlutut di hadapan Tio Han Leong, bahkan memanggilnya yang mulia. Lalu sebetulnya siapa Tio Han Leong? Yo Ching Tian tidak habis pikir. Rasakan-rasakan seru para penduduk kota sambil bertepuk-tepuk tangan. Pukul terus, pukul terus, pukulan sudah dilaksanakan seratus kali namun tidak terdengar suara jeritan lagi. Rupanya pembesar Lim dan asistennya telah pingsan. Saudara Tio Li Xiaomen memberitahukan. Mereka berdua sudah pingsan, tambah lima puluh kali lagi sahut Tio Han Leong. Ampun-ampun yang mulia ujar pembesar Lim dan asistennya, yang ternyata pura-pura pingsan. Pembesar Lim, mulai saat ini engkau kupecat dari jabatan. Begitu pula asistenmu ujar Tio Han Leong. Terima kasih, yang mulia pembesar Lim dan asistennya segera berlutut. Terima kasih, Li Xiaomen, lepaskan topi dan pakaian dinas pembesar Lim ujar Tio Han Leong. Ya, Li Xiaomen langsung melepaskan topi dan pakaian dinas pembesar itu, lalu ditaruh di atas meja. Engkau sering melakukan tindak korupsi Tio Han Leong menudin pembesar Lim. Maka hasil korupsi itu harus engkau serahkan kemari. Kalau tidak, kalian sekeluarga akan dihukum pancung, ya, Yang Mulia, Li Xiaomen, panggil paman Yokemari ujar Tio Han Leong. Ya, Li Xiaomen segera pergi memanggil Yong Tian. Mantan pembesar utuh menghampiri Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu dengan metel, terbelalak, tapi Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu hanya tersenyum seium. Yo Ching Tian, terimalah perintah ujar Tio Han Leong sambil memperlihatkan medali tanda perintah Kaisar. Hah bukan main terkejutnya Yo Ching Tian ketika melihat benda itu, dan langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Han Leong. Hamba menerima perintah, mulai sekarang engkau adalah pembesar kota ini, karena pembesar Lim telah dipecat. Hasil korupsinya harus diseta lalu dikirim ke kota raja, ujar Tio Han Leong. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Yo Ching Tian dengan mata basah. Bangunlah, Paman Yo Tio Han Leong tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia, Yo Ching Tian segera bangkit berdiri. Li Xiaomen panggil Tio Han Leong. Ya, Saudara Tio. Eh, Yang Mulia Li Xiaomen berlutut. Hamba siap menerima perintah, mulai saat ini engkau kuangkat menjadi asisten pembesar Yo, ujar Tio Han Leong. Itu karena engkau cukup berpendidikan dan berhati baik. Laksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Li Xiaomen gembira. Terima kasih, Saudara Li Tio Han Leong tersenyum. Bangunlah Li Xiaomen segera bangkit berdiri, kemudian memandang Tio Han Leong dengan matel, terbelalak. Sementara pamantan dan putrinya terbengang bicengong di tempat. Mereka berdua memandang Tio Han Leong dan An Lo Kengcu dengan matel, tak berkedip. Paman Yo, ujar Tio Han Leong. Putri pamantan punya seorang kekasih dari keluarga yang kaya raya, maka orang tua kekasihnya tidak merestui mereka. Karena itu, aku usulkan paman mengangkat Tan Siangcu sebagai anak angkatnya, Yang Mulia, sahut Yo Ching Tian. Paman Yo Tio Han Leong tersenyum. Panggil saja namaku tapi, Paman Yo, kini bukan saat dinas, jadi paman boleh memanggil namaku, ujar Tio Han Leong dan memberitahukan. Paman Yo, istriku adalah An Lo Kengcu. Putri Kaisar, haa betapa terkejutnya Yo Ching Tian dan Li Xiaomen. Mereka segera berlutut di hadapan An Lo Kengcu. Kengcu, terimalah hormat hamba Paman Yo, Saudara Li, bangunlah ujar An Lo Kengcu sambil tersenyum. Yo Ching Tian dan Li Xiaomen bangkit berdiri di saat itulah paman Tan dan putrinya berlutut di hadapan Tio Han Leong dan An Lo Kengcu. Hamba, bangunlah, paman Tan Tio Han Leong membangunkan paman Tan, sedangkan An Lo Kengcu membangunkan Tan Siangcu. Saudara Tan Yo Ching Tian mendekatinya seraya berkata, Atas perintah yang mulia, maka kuangkat Tan Siangcu sebagai putriku. Engkau tidak berkeberatan, bukan terima kasih, pembesar Yo, terima kasih, ucap Paman Tan. Terima kasih, pembesar Yo, ucap Tan Siangcu sambil memberi hormat. Hahaha Yo Ching Tian tertawa gelap. Siangcu, engkau harus memanggilku ayah angkat-ayah angkat panggil Tan Siangcu. Hahaha Yo Ching Tian tertawa gembira. Paman Yo, di Sik An Lo Kengcu. Dari hasil sitaan korupsi yang dilakukan pembesar Ling, tolong berikan seribu talerak kepada paman Tan, agar dia bisa membeli sebuah rumahnya, kongcu, Yo Ching Tian mengangguk. Paman Yo, pesan Tio Han Leong. Setelah selesai penyitaan hasil korupsinya, suruh mantan pembesar itu pulang ke kampung halamannya ya, yang mulia, Yo Ching Tian manggut-manggut. Saudara Li Tio Han Leong memandangnya sambil tersenyum. Kini Tan Siangcu adalah putri angkat pembesar Yo, tentunya sudah sederejat dengan keluarga hartawan ya. Bukan betul, Li Xiao Man mengangguk. Nah bantulah mereka agar terangkap menjadi suami istri pesan Tio Han Leong sungguh-sungguh. Ya, pasti kulaksanakan dengan baik, jawab Li Xiao Man. Berhubung urusan di sini telah usai, kami mau mohon pamit. Sampai jumpa ucap Tio Han Leong, lalu bersama An Lo Kong Chu melesat pergi. Haaah semua orang melongot, karena dalam waktu sekejap Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu sudah lenyap dari pandangan mereka. Sementara itu di dalam kudil tua di gunung busan, tampak Bantok Lomo membuka matanya, kemudian tertawa gelap. Guru wajahkan Beng Song langsung berseri. Pas 30 hari guru bangun, apakah guru sudah berhasil? Sudah berhasil. Haaah, Bantok Lomo terus tertawa gelap. Kini sudah waktunya aku membunuh ketua Xiao Lim, Butong dan Kepang Guru, kapan kita berangkat ke kuil Xiao Lim Siye hari ini, sahut Bantok Lomo. Aku yakin ketua lain pasti berkumpul di kuil Xiao Lim Siye, aku akan membunuh mereka semua. Haaah, setelah itu, berangkatlah mereka berdua ke kuil Xiao Lim Siye menggunakan ginkang. Di dalam kuil Xiao Lim Siye, tampak Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Seng Cheng dan lainnya sedang memperbincangkan sesuatu. Heran ujar Seng Hwe Sambil mengerutkan kening. Kenapa hingga saat ini Bantok Lomo dan muridnya belum muncul biar bagaimanapun, ujar Jie Lian Chiu. Kita harus sabar menunggu. Kalau kita terpencar, itu akan membahayakan diri kita, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Jangan-jangan Bantok Lomo sedang menunggu di bawah gunung, siapa yang meninggalkan kuil ini, pasti dibunuhnya, benar, Su Hang Si mengangguk. Oleh karena itu kita harus tetap menunggu di sini, mereka menunggu dengan sabar. Beberapa hari kemudian, di saat mereka sedang bercakap-cakap di ruang depan, mendadak terdengar suara tawa yang amat menyeramkan. Hihihihihihi, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Bantok Lomo telah kemari, mari kita keluar menyambutnya mereka segera keluar. Tampak Bantok Lomo dan muridnya berdiri di halaman kuil. Kong Bun Hang Tio seru Bantok Lomo. Engkau menantangku. Kini aku sudah kemari. Hihihihi, Bantok Lomo bentak Lian Hoan Yocu sambit melesat kehadapannya sebelumnya. Ia telah makan obat pemunah racun pemberian Tio Haniliong. Aku akan melawanmu lebih dulu. Lian Hoan Yocu Bantok Lomo mengerutkan kening. Dua kali aku kabur melihatmu, itu bukan berarti aku takut kepadamu, melainkan merasa tidak tega membunuhmu. Oh Lian Hoan Yocu tersenyum. Kenapa engkau merasa tidak tega membunuhku? Karena Bantok Lomo menghela nafas panjang. Engkau mirip cucuku yang telah lama meninggal, maka aku merasa tidak tega membunuhmu. Hoh Dengus Lian Hoan Yocu. Aku bernama Yopit Lon, bukan cucumu yang telah mampus itu. Maka engkau tidak perlu merasa tidak tega membunuhku, sebab hari ini aku akan membunuhmu. Hahaha Bantok Lomo tertawa gelap. Baiklah hari ini aku pun akan membunuh kalian semua. Hahaha Bantok Lomo, bersiap-siaplah untuk mampus bentak Lian Hoan Yocu dan sekaligus menyerangnya. Hahaha Bantok Lomo tertawalah berkelit dan balas menyerang. Terjadilah pertarungan yang amat dasyat. Ketua Siaw Lim Pei dan lainnya menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian. Cepat sekali puluhan jurus telah lewat. Lian Hoan Yocu mulai mengeluarkan ilmu andalannya, yakni Lian Hoa Chiang Hoat. Menyaksikan ilmu pukulan yang begitu lihai dan hebat, Bantok Lomo pun mengeluarkan Bantok Chiang. Telapak tangan Bantok Lomo menyiarkan bawah mis, sedangkan sepasang telapak tangan Lian Hoan Yocu mengeluarkan hawa yang amat dingin. Di saat mereka bertarung mati-matian, tiba-tiba berkelebat dua sosok bayangan kebalik sebuah pohon, ternyata Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu. Kakak Han Leong, cepatlah tolong Lian Hoan Yocu bisik An Lek Kong Chu. Tenang sahut Tio Han Leong dengan suara rendah. Lian Hoan Yocu belum terdesak. Apabila dia terdesak, barulah aku turun tangan, pertarungan itu masih seimbang, dan itu membuat Bantok Lomo penasaran sekali. Lagi pula Lian Hoan Yocu tidak takut terhadap hawa racun. Mendadak Bantok Lomo meloncat ke belakang. Lian Hoan Yocu tidak mengejarnya, hanya menatapnya dengan tajam. Lian Hoan Yocu ujar Bantok Lomo dingin. Engkau memang hebat, tapi, sebentar lagi kalian semua pasti mampus. Engkau lah yang pasti mampus sahut Lian Hoan Yocu. Bukan kami muridku ujar Bantok Lomo dengan suara rendah. Cepatlah menyingkir, aku mau mengeluarkan ilmu Toat Beng Moim, suara iblis pemutus nyawa, membunuh mereka Tan Beng Song sebera menyingkir, dan itu sungguh mengherankan An Lo Kong Chu. Kakak Han Leong, Bantok Lomo mau berbuat apa tanyanya? Mungkin gak akan mengeluarkan semacam ilmu yang amat dasyat, maka menyuruh muridnya menyingkir, sahut Tio Han Leong. Kalau begitu, Lian Hoan Yocu dalam bahaya, tenang kita lihat dulu Bantok Lomo menarik nafas dalam-dalam, kemudian bersiul dan memekik sekeras-kerasnya. Makin lama makin meninggi suara pekikan itu. Begitu mendengar suara pekikan itu, pucatlah wajah Kong Bun Hang Tio dan lainnya, begitu pula Lian Hoan Yocu. Mereka segera duduk bersilah menghimpun Lua Kang untuk melawan kekuatan suara pekikan itu. Kakak Han Leong, wajah An Lo Kong Chu mulai mengucat. Suara pekikan itu, cepatlah engkau menghimpun Lua Kang untuk melawan suara pekikan itu. sahut Tio Han Leong, kemudian juga mulai menghimpun Kiyo Yang Sin Kang. Akan tetapi, suara pekikan itu kian lama kian meninggi. Kong Bun Hang Tio dan lainnya mulai tak tahan sehingga badan mereka mulai bergoyang-goyang. Adik An Lo, bisik Tio Han Leong sambil mengeluarkan lonceng saktinya. Aku akan melawan suara pekikan itu dengan suara lonceng sakti ini. Engkau harus mengawasi Tan Beng Song, jangan sampai dia meloloskan diri, An Lo Kong Chu mengangguk. Tio Han Leong keluar dari balik pohon, lalu membunyikan lonceng saktinya sambil mendekati bantok lomo. Ting-ting-ting, suara lonceng sakti itu begitu halus dan lembut, namun justru dapat menekan suara pekikan bantok lomo. Begitu mendengar suara lonceng itu, Kong Bun Hang Tio dan lainnya langsung merasa lega, darahnya cun tidak bergolak lagi dan mereka seberang memandang. Betapa gembiranya mereka ketika melihat Tio Han Leong. Sementara Tio Han Leong terus membunyikan lonceng saktinya, sedangkan bantok lomo memperkeras suara pekikannya, sehingga wajahnya berubah merah padam. Akan tetapi, suara lonceng itu bagai ribuan jaru menusuk hatinya, akhirnya ia tidak tahan dan berhenti mengeluarkan ilmu toat beng moinnya. Engkau! Tio Han Leong bantok lomo menatapnya dengan matel, tak berkedip. Ya Tio Han Leong mengangguk sambil menyimpan lonceng sakitnya ke dalam bajunya. Hahaha bantok lomo tertawa gelap. Tio Han Leong, hari ini engkau pasti mampus bantok lomo sahut Tio Han Leong. Lebih baik engkau segera kembali ke pulau Bantok Tu. Jangan mengacau di rimba perselatan Tionggoan kalau tidak. Lihat serangan bantok lomo langsung menyerangnya dengan bantok gang yang amat beracun itu. Tio Han Leong berkelit, kemudian balas menyerang dengan ilmu QLM Perkut Jiao. Ketika melihat kemunculan Tio Han Leong, Tan Beng Song sudah ketakutan setengah mati. Di saat Tio Han Leong mulai bertarung dengan gurunya, ia ngeloyor pergi perlahan-lahan. Mau kabur kemana bentak An Lok Kong Chu sambil melesat ke arahnya. An Lok Kong Chu, Tan Beng Song mengerutkan kening, kemudian mendadak menyerangnya. Di saat bersamaan, berkelebat sosok bayangan ke arah mereka, yang tidak lain adalah Lian Ho An Yo Chu. An Lok Kong Chu, mari kita habiskan dia ujarnya sambil menyerang Tan Beng Song. Curang teriak Tan Beng Song. Kalian berdua, hai 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 Lian Ho An Yo Chu tertawa. Terhadap engkau yang begitu licik memang harus curang baik Tan Beng Song mulai mengeluarkan ilmu bantok Chiang. Akan tetapi, An Lok Kong Chu dan Lian Ho An Yo Chu justru tidak takut akan hawa racun itu. Belasan jurus kemudian, Tan Beng Song sudah mulai terdesak dan tak lama terdengarlah suara jeritan yang menyayat hati. Ah 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 ah, itulah suara jeritan Tan Beng Song. Badannya terpental belasan depa, dan begitu terkapar nafasnya juga putus seketika. Hai 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 Lian Ho An Yo Chu tertawa nyaring, kemudian berseru. Bantok Lomo, muridmu telah mampus, cepatlah susul di ah hai hai betapa gusarnya bantok Lomo. Mulailah ia mengerahkan bantok Sin Kang, tenaga sakti selaksa racun, untuk menyerang Tio Han Leong. Sedangkan Tio Han Leong sudah mengerahkan Kian Puntai Lo Sin Kang, maka ketika diserang, ia sama sekali tidak berkelit, melainkan menangkis serangan itu dengan jurus Kian Puntai Lo Kwe I Cong, segala galanya kembali ke alam semesta. Belah am, terdengar suara benturan yang amat dasyat. Tio Han Leong terhuyung-huyung ke belakang tujuh-delapan langkah, sedangkan bantok Lomo terpental belasan depa. Ketika badannya terkulai, tampak pula asap kehijau-hijauan mengepul dari badannya. Ah 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 ah, jerit bantok Lomo. Tak seberapa lama kemudian, seluruh badannya mencair dan akhirnya hanya tersisa tulang-tulangnya. Ah 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 semua orang merinding melihatnya. Ternyata bantok Lomo terkena serangan balik dari luakangnya sendiri. Pukulan yang amat beracun itu justru membuatnya mati secara mengenaskan. Omi Tohut, ucap Kong Bun Hang Tio sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sedangkan Tio Han Leong masih berdiri mematung di tempatlah tidak menyangka bahwa bantok Lomo akan mati begitu mengenaskan. Kakak-kakak, seru Lian Hoan Yeo Chu sambil mendekatinya, lalu mendekat di dadanya. Kakak, adik Tit Lon Tio Han Leong membelainya. Kita bertemu di sini, kakak aku rindu sekali padamu, disik Lian Hoan Yeo Chu, kemudian memandang An Lok Kong Chu sambil tertawa. Adik An Lok bolahkan aku melepaskan rasa rinduku kepada kakak tentu boleh, sahup Tan Lok Kong Chu sambil tersenyum lembut. Terima kasih, ucap Lian Hoan Yeo Chu. Nah, selama tinggal sampai jumpa Lian Hoan Yeo Chu melesat ke dalam tandunya, dan tak lama kemudian melesat pergi. Omi Tohut, ucap Kong Bun Hang Tio sambil memandang tandu yang makin lama makin mengecil. Bukan main Lian Hoan Yeo Chu itu dia dapat mengendalikan gejolak cintanya, itu sungguh luar biasa Han Leong Jia Lian Chu, Seng Man Kiao, Seng Hwe I dan Ye Wang Semenghampirinya. Untung engkau cepat datang, kalau tidak, terus terang, ujar Tio Han Leong dengan jujur. Kalau tidak memiliki lonceng sakti, aku pun tak akan sanggup melawan suara pekihkan Bantok Lomo itu. Omi Tohut, ucap Kong Bun Hang Tio sambil menghampiri Tio Han Leong. Kalau tidak salah, itu adalah ilmu Toat Beng Moim. Ilmu itu telah lama hilang dari rimba persilatan, tapi tak disangka Bantok Lomo memiliki ilmu itu. Kalau Han Leong tidak memiliki lonceng sakti, kita semua pasti mati. Han Leong, betulkah engkau tidak sanggup melawan ilmu Toat Beng Moim? Tanya Jia Lian Chu. Kalau aku mengerahkan ilmu penakluk iblis, tentunya sanggup bertahan, namun yang lain pasti mati. Sahut Tio Han Leong sambil menghela nafas panjang. Seandainya dulu Bu Beng Sian Su tidak menghadiahkan lonceng sakti ini kepadaku, hari ini, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Bu Beng Sian Su telah mencapai kesempurnaan, maka tahu apa yang akan terjadi hari ini, Oh Tio Han Leong terbelalak. Kalau tidak, bagaimana mungkin beliau menghadiahkan lonceng sakti ini kepadamu ujar Kong Bun Hang Tio. Oh Tio Han Leong manggut-manggut. Di saat bersamaan mendadak terjadi suatu keanehan. Kemiata lonceng sakti yang berada di dalam baju Tio Han Leong melayang keluar, kemudian meluncur pergi bagaikan motor. Haaah betapa terkejutnya Tio Han Leong, namun sudah terlambat untuk mengejar lonceng sakti itu. Hang Leong, terdengar suara yang amat halus mendengung ke dalam telinganya. Kini sudah saatnya aku mengambil kembali lonceng sakti ini, harusku simpan di suatu tempat. Sian Su, Tio Han Leong segera bersujud. Omi Tohut, Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Seng Ceng dan lainnya juga ikut bersujud. Lama sekali barulah mereka bangkit berdiri. An Lok Keng Chu terheran-heran menatap Tio Han Leong. Kenapa engkau bersujud aku mendengar suara Bu Beng Sian Su, beliau mengambil lonceng sakti itu, sahut Tio Han Leong. Maka aku segera bersujud, kenapa aku tidak mendengar suara itu An Lok Keng Chu merasa bingung. Kami pun tidak mendengar suara itu, ujar Su Hang Se. Sebab suara itu dikirim khusus untuk Han Leong, oh oh An Lok Keng Chu manggut-manggut. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Bu Beng Sian Su sungguh telah mencapai kesempurnaan, namun kita semua justru tidak kenal beliau. Bu Beng Sian Su berasal dari Tiantok, India, namun sudah merantau kemana-mana, Tio Han Leong memberitahukan. Aku bertemu beliau di Gunung Soat San. Beliau lah yang mengajarku ilmu Kian Pun Tai Lo Sin Keng dan lain sebagainya, omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Han Leong, engkau sungguh beruntung kini bantok lomo dan muridnya telah dibasni, aku dan istriku akan segera ke Pulau Hang Hwang Chu. Han Leong, tanya Jialian Chiu. Engkau tidak mau ke Gunung Butong Kakek Jialian Chiu. Han Leong memberitahukan. Kami justru dari sana, bahkan kami pun telah menemui Su Chou. Oh oh Jialian Chiu manggut-manggut. Oh ya, bagaimana keadaan ketua Gobi Pei beliau baik-baik saja, jawab Tio Han Leong, kemudian tersenyum. Pihak Gobi Pei telah mempersiapkan sebuah perangkap untuk menjebak bantok lomo dan muridnya, namun bantok lomo dan muridnya malah muncul di sini, sungguh cerdik ketua Gobi Pei ujar Jialian Chiu. Han Leong Kong Bun Hang Tio menatapnya seraya berkata, dulu ayahmu meraih gelar Bu Lim Beng Chu, ketua rimba persilatan, kini engkau justru meraih gelar pendekar nomor wahid di kolong langit. Kong Bun Hang Tio wajah Tio Han Leong kemerah-merahan, aku tidak berani menerima gelar itu, maafomi tohut Kong Bun Hang Tio tersenyum. Bagus, bagus. Hingga saat ini engkau tetap merendahkan diri, saudara kecil seng hawe menepuk bahunya. Kalian berdua akan pulang ke pulau Hang Hwang Tio, kira-kira kapan kalian akan mengunjungi kami entahlah, sahut Tio Han Leong sambil menggelengkan kepala. Sebab kami berdua sudah berjanji, setelah bantok lomo dan muridnya dibasni, kami tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan lagi. Kami ingin hidup tenang, damai dan bahagia di pulau Hang Hwang Tio, Han Leong, metu Su Hang Seng mulai basah. Kalian, kalian jangan melupakan kami, kami tidak akan melupakan kalian, ujar Tio Han Leong berjanji. Kalau kami sempat, pasti mengunjungi kalian, terima kasih, Han Leong, ucap Su Hang Seng, ketua Kepang. Han Leong, Jialian Chiu memegang bahunya. Kalian mau berangkat sekarang ya, Tio Han Leong mengangguk. Sampaikan salam kami kepada ayah dan ibumu pesan Jialian Chiu. Kami amat rindu kepadanya, pasti ku sampaikan, Tio Han Leong manggut-manggut, kemudian memberi hormat kepada semua orang yang ada di situ, lalu menarik An Lok Geng Chiu untuk diajak melesat pergi. Omi Tohut, ucap Kong Bun Hang Tio. Entah kapan kita akan berjumpa dengan mereka berdua lagi, Tio Han Leong dan An Lok Geng Chiu berangkat ke pesisi rutara untuk berlayar ke Pulau Hang Hwang Chiu. Mereka melakukan perjalanan dengan penuh kegembiraan sampai di sini para pembaca yang budiman, untuk mengetahui tentang Pulau Hang Hwang Chiu. Silakan bakal cerita berjudul, Ksatria Baju Putih, Tamat.